Intro Akibat gosip perjodohan dengan Fuji sudah terlalu jauh, akhirnya El Rumi merasa harus mengklarifikasi soal kabar tersebut. Setelah hubungan asmara Fuji dan Tarik Halilintar berakhir, santer kabar perjodohan adik ipar mendiang Vanessa Angel itu dengan El Rumi. Perjodohan El Rumi dengan Fuji itu mencuat, setelah Tarik Halilintar mengonfirmasi bahwa hubungan asmaranya dengan adik mendiang Bibi Ardiansyah berakhir. Bahkan, meski El Rumi dan Fuji belum dipastikan akan jadian, tetapi fans yang mendukung mereka pacaran sudah mengudara dengan nama LG, singkatan El Rumi dan Fuji. Tak sedikit pula, ketika El Rumi memposting foto maupun video di akun Instagram pribadinya, warganet selalu membubuhkan komentar terkait Fuji. El Rumi pun mencoba menanggapi mengenai kabar perjodohannya dengan Fuji, Sabtu, tanggal 25 Februari tahun 2023. Putra kedua Maya Estianti itu mengatakan, bahwa ia sebenarnya tidak perlu memberikan klarifikasi kepada publik. Hanya saja, kata El Rumi, sekarang ini kabar perjodohan dan gosip tersebut sudah makin melebar kemana-mana. Gini ya, saya merasa saya nggak perlu mengklarifikasi ini. Tapi, karena beritanya udah melebar kemana-mana, dan gosipnya sudah terlalu jauh menurut saya, kata El Rumi. Akibat gosip perjodohan dengan Fuji sudah terlalu jauh, akhirnya El Rumi merasa harus mengklarifikasi soal kabar tersebut. Pasalnya, ia mengaku sudah kerap banyak dijodoh-jodohkan dengan siapapun mulai dari pilot hingga pedangdut. Kedua adalah masalah perjodoh-jodohan, saya tidak pernah mempermasalahkannya, karena saya udah pernah dijodohkan sama pilot, saya udah pernah dijodohin sama pedangdut, kata dia. Saya dibilang dekat sama si A, dekat sama si F, sampai Z, dari AZ saya dibilang dekat, nyatanya saya masih jomblo dan bahagia, sambungnya. Di sisi lain, menyadari dirinya dijodohkan oleh netizen, Fuji pun tak tinggal diam. Apalagi ini bukan kali pertama bagi adik mendiang Bibi Ardiansyah terlibat perjodohan oleh netizen. Dilansir dari akun Instagram at real.drama halu pada Kamis, tanggal 23 Februari tahun 2023, Fuji meminta netizen untuk berhenti menjodohkan dirinya dengan orang lain. Meski begitu, Fuji memang tak menyebut nama El Rumi secara gamblang. Melalui sesi live di TikTok, adik dari Franz Faisal ini seolah mengutarakan alasannya. Lantaran menurutnya, jika ia yang dijodohkan, nantinya ia pula yang akan dihujat. Hanya saja, kata El Rumi, sekarang ini kabar perjodohan dan gosip tersebut sudah makin melebar kemana-mana. Gini ya, saya merasa saya nggak perlu mengklarifikasi ini. Tapi, karena beritanya udah melebar kemana-mana, dan gosipnya sudah terlalu jauh menurut saya, kata El Rumi. Akibat gosip perjodohan dengan Fuji sudah terlalu jauh, akhirnya El Rumi merasa harus mengklarifikasi soal kabar tersebut. Jadi, saya perlu untuk mengklarifikasi ini. Pertama adalah saya masih jomblo, tegas El Rumi. Selain El Rumi menegaskan, bahwa ia masih sendiri. Ia pun mengaku sedang tidak melakukan pendekatan atau PDKT dengan wanita manapun. Karena, kata El Rumi, yang penting dirinya sekarang ini merasa bahagia meski menyandang status jomblo. Dan saya sedang tidak dekat dengan siapapun. Saya tidak sedang PDKT dengan siapapun. Dan saya happy, yang paling penting saya happy. Saya jomblo yang happy sebenarnya, kata El.